Sosok itu datang lagi dan meneror keluarga kami. Dia kembali mengampiri kami. Sosok yang benar-benar bikin kita semua takut. Yang tak boleh diingat bahkan kami tidak boleh menyebut namanya. Tapi Prinsa malah terang-terangan menyebutkan namanya. Prinsa berubah setelah ikut pengusuran itu. Ini semua harusnya tidak terjadi. Terrornya kini semakin kejam. Tapi apa mungkin dia akan datang lagi? Dia hadir dan berbisik. Terima kasih telah menonton.